assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gopro hero 9 ini sudah ada super view nya jadi dia lebar banget ya ini bisa dilihat ini dari sini sampai kaita Lhasa yang sebelah sini terus Hero 8 juga sama Hai Hero 6 dia juga sama tapi lebih sempit dikit masih lebaran dua ini dikit-dikit banget bedanya nah ini yang Hero 5 Hero 5 dia itu enggak ada super view nya jadi cuman white dia enggak bisa lebar banget terus dari segi warna ini juga beda banget with balance nya ini sudah tak auto semua jadi secara warna yang dua ini tuh lebih enak dilihat ini secara di LCD belum dipindah ke film pindah ke HP atau ke laptop terus yang ini kontras saturasinya juga enak kalau yang Hero 5 itu memang terasa toningnya beda banget Hai walaupun ini lensanya itu wet terus yang lain super wet jadi kemendingan beli GoPro Hero 6 daripada GoPro Hero 5 itu karena ini sudah ada super view sudah ada super weight nya terus ini semua settingan tak taruh disama Hai standart set 30 frame per second full HD 1080p ini juga sama Hai sekarang kita coba buat rekam audio tes tes ini tak coba tes dari yang kanan jadi nanti setiap aku pindah ke Pro Hero 6 Hero 8 Hero 9 audinya otomatis pas editing tak pindah tes audio tes audio tes audio tes audio tes GoPro Hero 5 Hai sekarang tes GoPro Hero 6 Hai sekarang kita coba audio tes audio tes audio tes GoPro Hero 8 jadi kalian bisa dengar perbedaan suaranya antara pakai HP ini S22 Ultra versus pakai 4 kamera ini bagaimana bagaimana jarak mulut saya ke S22 Ultra itu kurang lebih hanya 15 cm sedangkan ke GoPro itu itu kurang lebih ada 40-50 cm terus saya rekamnya jadi juga dari belakang layar gini kalau GoPro itu miknya kalau nggak salah di sini di atas dan kamar di depan bawah di tepatnya lensa seperti ini nanti kita coba tes rekam di order ya Hai sekarang kita lihat fisiknya dan harganya ya untuk Hero 5 Hai fisiknya lecet-lecet di depan seperti ini ini karet luarnya udah agak rusak terus ini ada cat yang ngelupas optiknya aman bagian samping karet tombol powernya udah rusak udah intinya balik-balik dipakai lah disering dinyalakan di on off kan ke sini kayaknya sering pakai kuku makanya seperti ini rusak bagian atas Hai bagian atas lumayan bagus dari segi warna ini sudah ibarat lecet-lecet itu udah glossy ya udah enggak ada lagi dari samping juga lumayan bagus ada lecet-lecet seperti ini LCD aman kita lihatkan dari dekat LCD aman ini bagian sini penutupnya hilang Oh ya pasaran GoPro Hero 6 itu masih di atas 2 juta ini dijual murah karena menyesuaikan kondisi fisiknya LCD aman bagian atas juga masih cukup mulus samping karetnya on off juga sama udah bolong bagian bawah lumayan mulus juga ini yang agak parah bagian depan ini nggak tahu bekas kenapa dapatnya udah kayak gini udah kita tes ngerekam panjang normal itu ada dua bis tapi dalam pengetesan cuman kita tes satu karena keterbatasan dan baterainya itu pada habis ini sehingga masih kita target disana Hai ini GoPro Hero 8 ya tak perlihatkan seperti ini saja Hai bagian sini masih cukup mulus eh tak kasih lihat jelas ya sebentar yang depan ini minusnya masih lihat minus dulu lcd-nya seperti ini lcd ada retak panjang tapi hasilnya aman ini no kalau nyala seperti ini enggak terlihat jelas bisa dilihat ini dari depan dan nggak ngaruh di layar sentuh layar juga tetap aman bagian bawah bisa dilihat di video ini terus yang ini yang sebelah kiri minusnya itu di karet sini karet sini karet sininya ini kayaknya juga sering pakai kuku gini Nyalakan matikannya jadi karetnya udah agak masuk ke dalam terus dari segi fisik langsung saja kita bandingkan harganya sama ini ini dari fisiknya terus sini dan sini masih cukup mulus juga tapi masih mulusan yang lcd-nya ada retak makanya tak jual sama karena ini lebih mulus terus yang satu minus di lcd yang satu minus di karet bagian bawah bagian bawah bagian bawah juga mulus bagian yang lcd retak bagian sini bagian sini secara overall sama mulusnya terus bagian depan ini yang lcd retak ini yang karet bolong tadi dari depan dan overall sama ini ada seperti ini ada bekas luka tipis di karet kalau nggak dilihat dari sudut seperti ini kalau dilihat dari depan ini nggak begitu kelihatan kalau yang ini tenderung lebih mulus jadi kalian pilih saja mau yang mana tapi dalam pengetesan nanti kita pakai yang lcd-nya apa itu ada retaknya tadi terus sekarang GoPro Hero 9 ini stoknya dua unit waduh-waduh mulusnya mulus banget ini jadi tak video konsantra karena kondisinya kurang lebih sama mulusnya GoPro Hero 9 itu keunggulannya dia baterainya lebih besar terus dua lcd jadi kalau kalian seperti ini kalian bisa monitoring gambar kalian kalau buat selfie itu enak terus bagian sini mulus genetas mulus bagian samping mulus bagian bawah juga mulus yo lecet suitik ninggon bagian pengait ke ini monopod wajar karena dibongkar pasang baut bagian samping tempat power juga mulus bagian depan tempat rcd juga mulus terus unit satunya sekalian tak videokan ini biar gamblang ini ada anti-gorese anti-gorese agak melembung kalau dilepas nanti kayak gelembung di sini itu udah nggak ada depan mulus samping mulus Hai atas mulus depan mulus Hai bawah hei mulusan ini dikit jadi kalian pilih harganya sama Hai tes 60fps full HD 60fps tas 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 full HD 60fps hai 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 perpindahan Exposure nya persilahkan dinilai sendiri bagaimana dari yang agak gelap ke tempat yang terang terus kita coba jalan lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mobil atau motor yang pas lewat selamat menikmati selamat dari raya idul ada 1444 hijriah sekian dulu review gopro nya semoga bermanfaat untuk teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh